Intro Oke, selamat berjumpa lagi dengan Faktor, pakar tutorial. Pada kesempatan kali ini, Faktor ingin berbagi kembali tentang Microsoft Word, yaitu kita akan membuat sebuah cover yang cukup menarik, cukup cantik, cukup indah seperti ini, hanya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Desain cover ini sangat mudah sekali, karena kita hanya menggunakan 5 buah segitiga, 1 buah kotak persegi, dan 2 buah garis. Jadi, pasti bisa dipraktekan, bisa dibuat di semua versi Microsoft Word, baik 2007, 2010, sampai yang terakhir, 2019. Jadi, bagi teman-teman yang masih menggunakan Microsoft Word 2007 ataupun 2010, pasti bisa membuat cover seperti ini. Nah, ini ada beberapa contoh, nanti sebagai alternatif pilihan, terutama dalam pewarnaannya. Ini adalah contoh yang pertama, dengan nuansa warna hijau. Kemudian, contoh kedua seperti ini, yang akan kita buat dengan nuansa warna kuning. Kemudian, ini adalah contoh yang ketiga, dengan warna biru. Ini adalah contoh keempat, dengan warna hijau. Dan ini contoh yang kelima, masih dengan warna kuning. Dan ini adalah contoh yang keenam, dengan warna hijau muda. Pada tutorial sebelumnya, banyak sekali komentar yang menanyakan bagaimana cara mendesain bagian belakangnya. Berikut contoh desain bagian belakangnya seperti ini. Jadi, tinggal dibalik saja posisinya. Tepatnya, mungkin seperti gambar berikut. Nah, yang sebelah kiri ini adalah depannya, sedangkan yang sebelah kanan ini ada belakangnya. Jadi, desainnya bertolak belakang seperti ini nantinya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Mari kita mulai dari awal. Silahkan buka Microsoft Word Anda. Dalam hal ini, Pak Aktor membuka dengan new document. Klik new document. Nah, kita tidak usah mengatur margin dan lain-lain. Yang kita perlu atur hanyalah ukuran kertas. Atau jenis kertas yang ingin digunakan, tentunya nanti disesuaikan dengan karya tulis kita. Apakah itu makalah, proposal, program kerja, dan lain-lain. Untuk memilih jenis ukuran kertas, tinggal klik pada tab layout. Pilih pada menu size. Silahkan pilih jenis ukuran kertas yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dalam contoh ini, faktor menggunakan ukuran kertas yang paling umum, yaitu A4. Klik pada A4. Maka ini ukurannya menjadi A4. Seperti tadi sudah disebutkan, bahwa desain cover ini cukup mudah, karena kita hanya menggunakan 5 buah segitiga, 1 buah kotak persegi, dan 2 buah garis. Yang pertama kita buat adalah sebuah kotak persegi. Caranya, klik pada tab insert, pilih pada menu shape, pilih pada rectangle yang ini. Klik. Buatlah sebuah kotak persegi. Seperti ini. Silahkan tentukan ukurannya di bagian group size. Di sini. Untuk tinggi, kita gunakan 27 cm. Diketik saja seperti itu. Kemudian untuk lebar, kita gunakan 17 cm. Tempatkan kotak persegi ini di bagian sudut bawah kanan. Jadi kita geser, seperti ini. Nah, paskan sudutnya. Setelah pas berada di sudut kanan bawah, hilangkan garis pinggir dari kotak persegi ini. Caranya tinggal klik pada shape outline, pilih no outline. Kita ganti fill-nya, kita isi kotak persegi ini dengan gambar. Tentu saja gambarnya disesuaikan dengan isi dari karya tulis Anda. Caranya, klik kanan pada kotak persegi ini. Pada jendela yang muncul di sini, pilih format shape yang ada di paling bawah. Maka di sisi sebelah kanan dari halaman Microsoft Word Anda, muncul jendela format shape seperti ini. Klik pada fill. Kemudian klik, pilih pada picture or texture fill yang ini. Setelah itu, klik lagi tombol file. Maka di sini muncul jendela insert picture. Silahkan cari gambar yang mau dimasukkan ke dalam desain cover kita tadi. Nah, misalnya gambarnya yang ini, yang akan kita masukkan. Usahakan nanti, gambar yang mau dimasukkan ke dalam desain cover kita, gambar yang berbentuk portrait seperti ini. klik gambarnya, kemudian klik tombol insert. Nah, maka gambar masuk ke dalam kotak persegi tadi. Oke, selanjutnya kita buat sebuah segitiga siku-siku. Caranya, klik, tab insert, pilih pada menu shapes, pilih segitiga siku-siku yang ini. Klik, buatlah sebuah segitiga siku-siku, seperti ini. Tentukan ukurannya, di bagian group size, ukurannya kira-kira, tinggi dan lebarnya sama, yaitu 26 cm. Jika kebetulan, Microsoft Word Anda menggunakan satuan inci, bukan cm, begitu menulis angka 26, langsung diikuti dengan satuannya. Misalnya, cm atau cm. Lebarnya juga sama, 26 cm. Kemudian, di-enter. Hilangkan garis pinggir dari segitiga siku ini. Caranya sama, tinggal klik pada shape outline, pilih no outline. kemudian kita balikan posisinya, agar yang bagian sudut siku-nya, berada di pojok kiri atas. Caranya, klik segitiganya, klik pada tab format, kemudian klik pada menu rotate, pilih lip vertical yang ini. Nah, maka berbalik. Setelah dibalik, kita ganti warnanya, yaitu dengan warna kuning. Klik pada menu save fill, pilih warna kuning yang ini. Oke, segitiga pertama, sudah kita buat. Kita buat lagi, segitiga kedua. Caranya tinggal di copy saja, segitiga yang pertama ini. Cara yang termudah untuk meng-copy, tekan dan tahan tombol control pada keyboard, kemudian segitiganya di drag ke bawah, misalnya. Seperti ini. yang hasil kopiannya, kita ganti warnanya dengan warna hitam. Klik pada menu save fill, pilih warna hitam yang ini, hitam yang kelam. Kita ubah ukurannya, yang kedua ini, di bagian group size, di sini, kita gunakan ukuran 16 cm x 16 cm. Kita tinggal ganti saja angka 2-nya, seperti itu tadi. Nah, sekarang, segitiga yang hitam ini, kita balikan posisinya, klik segitiganya, klik tab format, klik pada menu rotate, pilih, klik vertikal kembali, yang ini. Nah, maka segitiganya berbalik lagi. Jadi, kita tempatkan segitiga yang kedua ini, di pojok kiri bawah. Paskan sudutnya. Nah, seperti itu. Kita buat lagi sekarang, segitiga yang ketiga. Cara yang termudah, seperti tadi, tinggal di copy, segitiga hitam ini, klik segitiga hitamnya, tekan dan tahan tombol control pada keyboard, kemudian kita drag ke atas. Nah, segitiga yang hasil kopiannya, kita ganti warnanya dengan warna putih. Klik segitiga hitamnya, kemudian klik pada menu save fill, pilih warna putih. Kita ubah ukurannya, di bagian group size, panjang dan tingginya, sama-sama 9,5 cm. Ditulis saja, seperti itu. Kita putar, agar yang bagian, sisi diagonalnya, berada di sisi, sebelah kiri, dari desain cover kita. Tinggal diputar saja, bagian sticknya ini, seperti itu. Pas kan. Bila tidak yakin, ini belum pas, silakan atur di bagian menu rotate, di sini. Klik pada menu rotate, pilih pada more rotation option, di sini. pada jendela layout ini, pada bagian rotation di sini, harus angka 225, seperti ini. Klik OK. Ini sudah pas, putarannya, kita tempatkan di antara segitiga kuning, dan segitiga hitam. Nah, di sini misalnya, pasnya, sudutnya harus berada, di tengah-tengah ini, seperti ini. Oke. Sekarang kita buat lagi, segitiga yang keempat. Caranya sama, tinggal di copy, segitiga hitam, jangan yang putih, karena yang putih, sudah diputar arahnya. Klik segitiga hitamnya, tekan dan tahan tombol control, pada keyboard, kemudian kita drag ke atas. Ubah ukurannya, menjadi 5,3, kali 5,3. Kita ubah di bagian group size, di sini. 5,3, tingginya, lebarnya juga sama, 5,3. Ganti warnanya, dengan warna abu. Klik pada shape fill, silahkan pilih warna abu, misalnya yang ini. Klik. Kita pindahkan, ke bawah, kita ubah posisinya, agar sudut sikunya berada, di sudut siku kotak persegi ini. Atau sudut siku, halaman mode Anda. Caranya, klik pada menu rotate, pilih pada, rotate lip 90 derajat, yang ini. Nah, maka posisinya pas. Kita tempatkan di bawah, harus pas, seperti ini. Kita butuh, satu buah segitiga lagi, kita copy yang warna abu ini, tekan dan tahan tombol control, pada keyboard, kita drag ke atas. Di sini. Kalau, kalau terseleksi dua-duanya seperti ini, klik saja di sembarang keempat, kemudian klik lagi, yang hasil kopiannya. Yang hasil kopiannya ini, kita ubah ukurannya, menjadi, 5 x 5 cm. Tinggal dihilangkan, angka 3 nya di sini. Kita ubah posisinya, klik pada menu rotate, pilih, flip vertical. ganti warnanya, dengan warna, orange tua. Klik pada save fill, karena di sini tidak ada, warna orange yang tua, pilih pada more fill color, pada jendela color, pilih, menu standar, kita pilih, warna orange yang ini, misalnya. Klik, kemudian klik tombol OK. Tempatkan, di sudut, kanan atas. Oke, sekarang, desain dasar, untuk copper ini, sudah selesai. kita tinggal memberikan, dua buah garis. Untuk membuat garis, caranya, klik tab insert, pilih pada menu shapes, pilih pada, line yang ini. Kita buat, sebuah garis, harus sejajar, dengan, sisi, segitiga warna putih ini. Seperti ini. Terus ke atas. Ganti warnanya, dengan warna putih, klik pada shape outline, pilih, warna putih yang ini. Kita paskan, kita dorong ke atas. Nah, seperti itu. Kita tambah, ketebalan garis ini. Klik pada shape outline, pilih pada white. Kita pilih, misalnya, satu setengah yang ini. Kemudian, sekarang, kita buat lagi yang kedua. Klik pada line, silahkan tarik, dari, sisi segitiga, sampai ke bawah. Ganti dengan warna putih. Kemudian, ketebalannya, kita ganti, dengan satu setengah. Seperti itu. Kita buat satu lagi, untuk di pojok. Ganti dengan warna putih. Ketebalannya, kita samakan, satu setengah. Oke. Kita beri efek, untuk segitiga warna kuning ini. Klik segitiga warna kuning ini. Klik pada menu shape effect. Kita beri efek shadow. Bayangannya ke arah mana, kita pilih yang ke bawah, yang ini. Nah, di sini. Kita atur, ketebalan shadow-nya, di bagian, format shape, di sini. Klik pada shadow. Nah, di sini, di stand-nya, kita naikkan. jadi 12 misalnya. Kemudian, blur-nya juga kita naikkan, jadi 12. Jadi, ada bayangan. Kemudian, yang warna putih, juga sama. Segitiga warna putih. Kita beri, efek shadow. Bayangannya, ke arah kanan. Kita ubah, di bagian, format shape, di stand-nya, kita naikkan. 10 saja, misalnya, dan blur-nya juga 10. seperti itu. Yang warna abu, juga sama. Kita beri, efek shadow. Distain-nya, 10. Blur-nya, 10. Oke. Sekarang, kita tinggal, memberikan teks. Tentu saja, teks-nya disesuaikan, dengan, tujuan Anda. Untuk, memberikan teks, caranya, tinggal, klik, tab insert. Pilih, pada menu, mood art, yang ini. Pilih, teks satu, misalnya, yang ini. Silahkan ketikan. Yang pertama, misalnya, judul. Klik, pada garis, area kotaknya. Ubah, jenis font, ukuran font, dan warna font-nya. Klik, pada tab home. Misalnya, kita gunakan, kozuka. Ukurannya, misalnya, 72. Warna teks-nya, misalnya, putih, atau mau dikombinasikan, silahkan. Misalnya, untuk teks, yang ini, putih, yang ini, oranye, misalnya. Nah, seperti itu. Yang teks-nya, misalnya, kita ganti, dengan, kozuka yang kurus. Nah, silahkan tempatkan, pada posisi, yang Anda inginkan. Anda bisa membuatnya, dengan, lurus, horizontal, seperti ini, maupun, dengan miring. Untuk memberikan, keterangan di bawahnya, keterangan judul, dan lain-lain, tinggal di copy saja. Tekan dan tahan, tombol control pada keyboard, kemudian, di drag, seperti ini. Silahkan, diganti ukurannya, untuk keterangannya, misalnya, kecil saja, 36. Kemudian, yang lainnya, di copy. seperti itu, misalnya, di bagian warna putih, misalnya, kita beri, tahun, copy saja. Kita ganti, text-nya, dengan oran, kemudian, di bawahnya, mungkin, bisa mencantumkan, nama organisasi Anda, atau tempat kuliah Anda, atau sekolah Anda, atau kantor Anda. caranya sama, tinggal di copy saja. Jika Anda ingin, memasukkan logo, ke dalam design cover, silahkan cari logonya. Caranya, silahkan buka dulu, lembaran baru, pada Microsoft Word Anda, klik, new document. Sekarang, silahkan cari, logo yang mau dimasukkan. Misalnya, dalam contoh ini, faktor, menggunakan logo, pakar tutorial, klik kanan, pada logonya, klik copy. Kita kembali, ke Microsoft Word. Nah, kita simpan dulu, sementara, pada new document tadi, pada dokumen baru, piece di sini, atau, dengan control V. Nah, logo masuk, klik logonya, kemudian, klik pada tab format, klik pada web tag, pilih, in front tag, yang ini. Setelah diubah formatnya, kita copy, klik, menu copy, atau bisa dengan, control C, kita kembali, ke desain cover kita. Di sini, piece di sini, atau control V. Nah, maka logo masuk, kita tempatkan logo, misalnya di bagian bawah, untuk memperkecil, agar menghasilkan, logo yang tetap, proporsional, tekan dan tahan, tombol shift pada keyboard, kemudian, didorong, atau ditarik, ke arah dalam, seperti ini. silahkan diatur, jika ingin, ditambahkan, keterangan di bawahnya, silahkan dibuat, keterangan di bawahnya. Oke, Anda juga bisa, memberikan, keterangan tambahan, di bagian, warna abu, di sini. Kita copy saja, dari pakar tutorial ini, tekan dan tahan, tombol control pada keyboard, kemudian, kita tempatkan di sini, kita ganti text-nya, misalnya, ini, cover untuk makalah, kita ganti font-nya, kemudian, kita ubah arahnya, menjadi miring, diagonal, kemiringannya harus pas, seperti itu, misalnya. Di bagian, segitiga warna, oran, Anda juga bisa, menambahkan, sesuatu, misalnya, angka, atau, apapun. Nah, itulah, desain, cover, yang cukup menarik, cukup indah, dengan menggunakan, Microsoft Word. Anda bisa, menyesuaikan, pemilihan warnanya, tentunya, disesuaikan, dengan, gambar, yang Anda masukkan. Oke, demikian, tutorial, bagaimana, cara mudah, membuat cover, dengan Microsoft Word. Semoga, tutorial ini, bermanfaat, jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, jangan, suka-suka, untuk, menuliskannya, di dalam komentar. Bagi teman-teman, yang membutuhkan, file master, dari latihan, membuat cover ini, silahkan, tuliskan, video-nya, di dalam komentar. Terima kasih, sudah menonton, jangan lupa, untuk like, dan subscribe. Tidak lupa, Faktor mengucapkan, banyak terima kasih, kepada rekan-rekan, yang selama ini, telah men-support, channel, Fakar tutorial. Oke, sampai jumpa, pada tutorial berikutnya. sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, Terima kasih telah menonton!